Teman-teman, ini nih motor listrik yang unik. Belum pernah lihat kan? Nah, ini adalah motor listrik keluaran dari Blitz ya. Mau tahu lebih lanjut, simak terus di episode ini. Yo, welcome back to channel Eviolic. Channel yang membahas berbagai macam elektrik vehicle. Perkenalkan dulu, nama saya Alfred. Di episode kali ini, saya akan mengulas mengenai Blitz. Nah, apa itu Blitz? Ntar saya akan ngomong mengenai perusahaan itu sendiri ya. Kali ini, saya akan ngomong mengenai motor listrik yang dipakai oleh perusahaan Blitz. Tipe V. Nah, apa itu dia? Nah, saksikan terus ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Like dan share. Inget tekan tombol loncengnya juga ya. Nah, teman-teman. Di depan saya, ini adalah motor listrik dari Blitz tipe V. Nah, kalau secara tampilan, mungkin rada unik ya teman-teman. Karena memang motor ini hanya satu-satu yang dipakai oleh perusahaan Blitz. Nah, apakah itu? Kita mulai langsung dah. Mulai dari tampingan dulu dah. Ayo, kita langsung lihat tampilan depan dari motor Blitz tipe V ini. Secara lihat dari tampilan depan awal, motor listrik ini terkesan mirip dengan motor BBM yang pada ada di jalannya ya. Seperti Honda Vario. Namun ada beda ya. Lampunya cuma pendek sampai sini aja. Kita coba nyalakan dulu lampunya. Pas nyala, lampu DLR langsung menyala. Wah, kelihatan gar banget ya. Dan kita coba lihat lampu malam. Nyalakan lampu malam. Oke. Lampu malam. Wow, ini ternyata tipe proyektor ya teman-teman. LED proyektor. Dan ini kita nyalakan lampu atas, high beam. Terpisah juga ya. Low beam, ini yang low beam, ini high beam ya. Oke. Kita coba nyalakan lampu sen. Lampu sen kiri. Ternyata juga terpisah ya. Dengan lampu master lamp ya. Yang ada pada di sini. Oke. Kita lihat sebelah sen kanan. Nah, ini sebelah sen kanan ya. Oke. Untuk bagian lighting, kira-kira begitu. Tampil yang depan. Kita langsung lihat bagian roda depan. Nah, secara lihat dari roda depan. Ban menggunakan rim ya. Rim menggunakan rim 14 in. Dan bannya menggunakan 80-90. Memang agak tipis. Tapi ini bam sangat umum. Yang ada di pasar Indonesia sekarang. Jadi motor BBM yang ada spare part-nya itu kira-kira sama dengan yang dipakai oleh tipe Blitz ini. Oke. Dan ini disc brake-nya sebelah kiri. Oke. Disc brake-nya juga umum. Jadi kalau bisa ada kerusakan apapun juga bisa ganti spare part yang ada pada umumnya. Yang jualan sekarang ada di pasar Indonesia. Kita sekarang lihat bagian belakang. Nah, kalau dari belakang. Terkesan melihat dari belakang. Mirip banget dengan motor BBM yang ada pasar juga di pasar Indonesia ya. Bagian pendernya dan lampunya bagian sini. Pokoknya sudah sini lah. Mirip banget lah. Kita coba nyalakan dulu ya untuk lampu belakang. Oke. Pas nyala, ini lampu daylight running ya. Lampu merah. Kita coba nyalakan. Nah, lu main track ya. Nah, terus kita coba nyalakan lampu send sebelah kiri. Eh, sebelah kanan ya. Kanan. Oke. Sebelah kiri. Dan di sini ada juga penerangan khusus untuk plat nomor ya. Jadi, pasti jelas dah lampunya di sini. Ya. Dan ini lampu kucing. Cat eye. Dan bagi teman-teman, kalau misalnya mau pakai Blitz untuk keperluan logistik. Dari motor Blitz ini juga disediakan Blitz yang menggunakan tipe V yang pakai bracket ya. Yang menggunakan bracket dan taruh box. Kita langsung lihat ya. Kayak gimana sih. Tipenya. Nah, ini nih. Nah, ini adalah tipe Blitz yang tipe V yang memakai box belakang. Ya, ceritanya juga ada disediakan. Memang tebal juga boxnya. Ayo, kita lihat bagian samping tipe V ini. Kalau dari samping motor tipe V ini sangat nyaman dah. Dari jognya panjang. Ya kan, jognya panjang ini ya bukan tipe untuk logistik ya. Untuk mungkin bonceng atau gimana. Ini panjang. Serta duduknya juga nyaman. Serta duduknya juga nyaman. Kita lihat ya. Deknya itu rendah banget. Kita coba duduk dah. Pas duduk, nggak perlu, nggak terlalu nekuk juga kakinya. Jadi sehingga nyaman banget untuk di, ini, kendarai. Ya. Kita coba ya, coba boncengan kayak gimana. Ayo, Om Bimbing. Kita boncengan, Om. Ini ada pijakan kakinya ya. Iya, ada pijakan kakinya. Oke, jadi cukup lumayan. Ya. Waduh, ini lumayan lega nih. Saya masih punya jarak. Ini kalau saya duduknya di ujung ya, ini masih jauh nih dengan pengendara ya. Kalau saya duduknya dekat begini pun, di belakang masih lega gitu. Jadi, buat saya ini cukup nyaman. Kemudian untuk pijakan juga cukup lebar. Jadi, untuk penumpang ini nyaman. Jadi, kalau untuk touring, nyaman nggak? Nyaman. Oh, nyaman. Menurut saya sih, udah cukup nyaman. Ya, ini kita berboncengan nih. Dan saya nggak terlalu mepet juga nih dengan penumpang belakang ya. Jadi, enak juga. Bagian tangan juga enak. Wah, ini enak banget dari motorblitz. Nah, kita sekarang lihat bagian yang paling menarik. Yaitu dari motorhub-nya. Nah, motorhub-nya menggunakan 2,5 kW ya. 2.500 Watt. Besar banget. Ya, memang untuk keperluan logistik, jelas pasti besar ya. Dan untuk ban belakang, itu lebih lebar ya. Menggunakan 90-90.14 in ya. Dan ini memang motorbannya sangat umum juga. Jadi, kalau misalnya ada kerusakan atau hap mau ganti pun juga gampang ya. Dan untuk bagian pengereman. Sistem pengereman paket masih tipe tromol ya. Teman-teman. Nah, lihat ya. Tromol. Oke. Untuk sidearm-nya menurut saya sangat menarik. Manis banget desainnya. Plastik, tapi manis ya desainnya ya. Dan ini bagian rear shock breakernya. Ini untuk keseserian partnya sangat umum banget. Jadi, sangat gampang untuk dicari ya di umumnya di pasar Indonesia. Kita langsung lihat bagasi dalam motor tipe Blitz V ini. Nah, untuk membuka jok-jok ini, disini ada tombol tersendiri ya. Yaitu disini tinggal pencet, tombol seat. Pas pencet, langsung buka. Wah, berat banget ya. Wah, pantesan. Oke. Untuk bagian joknya, bagian bawah sini, ini ada damper nih. Jadi, supaya untuk nahan goncangan ya. Kalau misalnya di jalan rusak, baterai juga tetap stay firm di bawah sini. Untuk baterainya, pas buka, disini ada dua slot baterai ya. Nah, untuk satu baterainya itu speknya itu 60 volt, 23,4 ampere hour. Jadi, total ada dua. Sekira-kira voltasi sama, 60 volt. Amperenya jadi 46,8 ampere. Untuk kapasitas baterai. Pergi kasih tahu juga, motor tipe VD dibekali dua baterai. Yaitu, satu baterai bisa jarak tempuh sekitar 50 kilometer. Dua baterai jadi total 100 kilometer. Nah, disini juga ada MCB dan charger ya. Pergi kasih tahu juga, bila mau ngecas, itu ada dua macam ya. Bisa langsung di motornya ngecas langsung. Yaitu, langsung di tombol ini, colok, ngecas. Disini ada charger-nya ya. Bisa langsung cas di sini. Oke. Tiga colok. Langsung cas. Ya. Terus, kedua. Sistem Blitz ini juga ada tipe swap ya. Jadi, bisa langsung ganti baterai. Oke. Sebelum ganti baterai, mati ke MCB dulu. Habis itu, kita cabut baterai satu-satu ya. Pencet ini. Buka. Ini baterainya. Baterai menggunakan lithium ion ya. Bumai ringan juga jadi ya. Dan sekarang coba kita ganti ya baterainya. Ayo. Nah, kebetulan kita juga ada di swap station. Di Blitz ya. Tipe ganti tempat banti baterai. Gantinya itu manual ya. Cabut. Tadi ada yang mau tercabut. Langsung kita colok ke sini. Di cas. Langsung dia cas. Terus, ini ada cas penuh. Kita langsung pindahkan. Dan bagi pengandara yang mau cas di luar, dari Blitz, dari perusahaan Blitz juga disediain charger. Yaitu chargernya, speknya kira-kira di 60V 7A hour ya. Sekarang kita lihat bagian panel display tipe Blitz ini. Kita nyala. Oke, pas nyala. Panel display sangat informatif ya. Dan simple. Ini baterai 1. Ini baterai 2. 100% sekarang ya. Chargernya udah cas penuh. Odometer terukur 704 km. Dan di atas itu huruf P. Untuk parking. Dan kita kalau misalnya mau gas, sebelum gas, kita harus hilangkan P-nya dulu. Dengan memencet tombol P ini. Pencet lama ya. Baru berubah. Dan perlu kasih tahu juga, di handlebars ini tidak bisa pencet ya. Untuk merubah P itu. Jadi harus dengan tombol P ini ya. Baru bisa ya teman-teman. Oke. Kita langsung lihat ya. Untuk level 1 speednya berapa sih? Tanpa beban. Kita coba gas. Wow. Oke. Maksimal speed di kecepatan 41 km per jam. Nah, kita ubah ke level 2 ya. Dengan menggantikan tombol ini ke 2. Speed naik menjadi 55 km per jam. Dan level 3. Kita tes dulu berapa kecepatan. 76 km per jam. Tanpa beban ya teman-teman. Nah, untuk lebih pastinya kita akan tes di luar. Menggunakan GPS watch ya. Untuk ngecek apakah benar. Kecepatannya. Dan kita lihat bagian handlebar sebelah kiri. Sangat simple juga. Klakson. Lampu sen kiri. Ya. Sen kanan. Lampu high beam. Low beam. High beam. Low beam. Dan ini rem ya. Dan handlebar sebelah kanan juga simple juga. Di atas ini adalah speed level ya. Satu, dua, ini dua, ada tiga. Oke. Gantikan dengan menggeser ke atas. Terus ini lampu malam. Mati. Nyala. Terus sama tombol P ya. Dan di sebelah ini tombol repair. Oke. Kayaknya repair gak dipakai. Hanya tombol P dipakai ya. Dan ini gas. Kita lihat bagian kompartmen. Tipe Blitz ini. Yang tipe V. Di bagian kompartmen disini. Lumayan gede juga. Ya. Masih bisa taruh. Satu botol air minum kecil ya. Yang ukuran 330 mili. Dan sebelah kanan. Disini. Sebenarnya ada karta kartu ya. Kalau dilihat sih bisa taruh kartu doang. Gak bisa taruh apa-apa lagi. Karena sempit ya kompartmennya. Dan bagian tengah juga ada. Cantolan untuk gantungan. Belanjaannya. Dan bagian kunci ini. Di motor Blitz ini. Itu ada dua macam ya. Bisa memakai anak kunci untuk nyalakan motor. Kita buka dulu. Ini anak kuncinya. Colok. Nyalakan langsung. Bisa. Terus. Juga bisa menyalakan motor dengan remote ya. Dengan memencet tombol ini. Langsung nyala. Nah. Oke. Jadi dua macam ya. Ya. Dan sekarang kita coba test dulu motor ini. Untuk dapetin feelnya kayak gimana. Untuk kecepatan maksimal. Dan kenyamanan untuk berkendara. Kayak gimana ya. Yuk. Oke, saya sudah nyalakan GPS juga Nah, untuk motor ini kesan saya Kita tes berhenti Kita gas lagi ya Satu, dua, tiga Wah, ada dikit, ini ya, nyentak ya motor ini ya Tapi memang begitu Saya sudah sempat ngobrol juga dengan Nah, Blitz Memang motor ini untuk logistik Memang harus diharuskan, diwajibkan untuk nyentak ya Karena memang barang ke bawahnya memang berat ya, teman-teman Kita langsung tes itu Oke Oke Wow, kecam juga nih, level 1 Sudah kecepatan masimal di atas Masimal dia Ini sudah mencapai 40 km per jam Namun di jam tangan saya itu menunjukkan 33,5 km per jam ya Oke Saya tes level 2 Level 2 Jadi, kecepatan 56 km ya 60 km kira-kira Kecepatan Wow, tarikannya memang kenceng nih Untuk shocknya juga nyaman Karena memang motor ini Nah, teker ya Wigit Tidak ada 1,3 0,3 Oh, level 3 lebih jentek lagi motornya wow jentek banget sepatan sudah sampai ini 56 45 km per jam yang di Garmin saya mohon maaf saya gak bisa tes kecewangan lumayan rame ya teman-teman wow mantap last one dip oke oke untuk shocknya juga shockbackernya juga lumayan aman oke teman-teman sekarang kita tes ya di offroad naik blitz tipe V ini lihat rasanya gimana yuk teman-teman sekarang kita tes ya wow masih mampu teman-teman wah nah sekarang kita coba ya tes ride nanjak ke atas offroad nih untuk membuktikan motor blitz ini wah ayo ternyata kot juga ayo kita tes wah lanjut nah sekarang kita akan buat kesimpulannya bersama untuk kecepatan nah saya sempat tes juga ya untuk level 1 level 2 nah mohon maaf juga untuk level 3 belum dapat ya karena memang jalan sangat ramai level 1 di kecepatan maksimal di speedometer itu menunjukkan 40 km per jam namun di gps jam tangan saya itu menunjukkan sekitar 33 nah ada perbedaan dikit ya tapi gak terlalu tersebut juga sama juga untuk level 2 maksimal speed sudah mencapai sekitar 60 ya 50 tujuan tapi di jam tangan saya itu sekitar sekitar 50 gak nyampe ya sekitar km per jam oke yang kedua untuk kenyamanan berkendara nah saya sudah tes juga di dekat daerah blitz ini puter-puter menurut saya cukup nyaman banget shocknya sangat empuk ya depan maupun belakang nah karena di motor di logistik menurut saya motor ini frame-nya sangat rigid ya kekeh dan enak dikendarain ya yang ketiga tadi kan saya ada sempat lihat juga saya sempat main juga di jalanan rusak ya jalan rusak ya bukan offroad lagi jalan rusak batu-batu dan menurut saya juga cukup nyaman juga masih bisa di handle dengan motor ini dengan gampang ya terbukti ya untuk motor logistik bagus dah yang keempat yang saya suka dari kesimpulan ini motor blitz ini untuk ketersediaan spare part nya sangat mudah dicari ya karena memang bisa dicari dengan spare part substitute yang ada beredar pada umumnya di pasar Indonesia disini jadi gampang ya kalau bisa ada ada kerusakan mudah banget dicari seperti bannya ukuran 14 in rimnya juga rim depan juga sangat umum dan shock apa tuh shock disc brake ya disc brake ya shock breaker depannya fork depannya juga sangat umum bahkan shock breaker belakangnya juga sangat umum nah sekarang saya akan coba ya tipe V ini yang menggunakan tipe box ya kita akan coba rasanya kayak gimana sih untuk menghendari motor yang logistik ya memakai box itu apakah nyaman duduknya apakah sempit atau tidak kita tes langsung dah nah sekarang kita akan tes blitz tipe V yang dengan memakai box belakang ya anggap saya mau jadi tukang logistik lah hahaha oke ayo kita tes ya wow sama ya ngentak juga ya teman-teman untuk motor blitz ini yang memakai box logistik ya tarikannya juga oke juga level 1 ini tempat hati 33 km terkecang oke cukup pacet ya jalannya tapi lumayan aman jadi pake box hahaha dan tempat ini juga lumayan enek ya masih panjang teman-teman mungkin bawa itu masih ada space juga masih oke-oke lah ya level 2 nih kan oke level 3 aja langsung lah padahal nyentak banget ya oke hi hi ya 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 nah saya ada tes juga saya mau kesimpulannya untuk tipe Blitz V dengan box ya tadi saya sempat tes juga di daerah dekat sini di Hajinawi sini untuk kecepatan maksimal saya belum bisa kasih apapun karena memang jalan sangat padat ya tapi untuk kejamanan berkendara menurut saya nyaman ya untuk shock breakernya depan dan belakang nah saya perlu kasih tau juga perlu tekankan juga bahwa motor listrik tipe Blitz ini yang terutama logistik yang memakai box ini untuk tarikan awal itu memang sangat lebih nyentak ya memang dirancang khusus oleh Blitz memang diharuskan untuk nyentak supaya pas nanjak tidak mundur langsung nanjak gitu loh terus kedua bawa barang berat juga gak terasa apa tuh pelan gitu loh untuk tarikan awalnya jadi memang nyentak ini sangat diperlukan untuk logistik nah untuk motor Blitz ini untuk harganya bagi teman-teman yang ingin tau mohon maaf ya motor ini tidak langsung dijual ke konsumen langsung ya namun motor ini itu lebih ke B2B ya bisnis to bisnis atau untuk perusahaan logistik atau kurir ya contohnya misalnya ada driver Ojol yang pengen mau coba mau masuk ke bisnis Blitz ini bisa langsung bermitra dengan Blitz langsung hubungi aja ke kantor Blitz yang ada terdekat disinilah contoh di daerah Jakarta Selatan yaitu di Hajinawi ya yaitu disini Blitz dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai perusahaan Blitz langsung aja tonton di episode yang berbeda ya juga di channel kita Ifyolik dan bagi teman-teman bila suka episode seperti ini inget ya subscribe, like, and share ya salam Ifyolik teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax